Intro Tadi klien kami Ini saya perkenalkan tim hukum tambahannya Pak Rusti Masar Hukum Kandina Doktor Kita tadi Sudah mendampingi Klien kami Ibu Medina Susani Yaitu Terkait dengan Laporan Polisi Di Porrestabes, Surabaya Di Porrestabes, Surabaya Dan ini Ada kaitannya dengan Urusan penjualan Pas Yang juga palsu Dan Medina tadi Menjawab beberapa pertanyaan Dan setelah tadi Cek lambungnya Mulai membaik Lanjutkan Tuan Meriksaan Dan Alhamdulillah Tadi Medina bisa jawab Dan sekarang Sedang kita Beri pemaaman kepada penyidiki Dan Saya apresiasi Pihak penyidik Porrestabes, Surabaya Datang Dan dipimpin oleh Kanitnya langsung Itu Pemirsaan berlangsung Yang baik Harusnya Baik Dan di lain Yang baik Saya kira itu Tapi keadaannya sendiri Lambungnya sangat seperti apa Bang? Terakhir dari Di Kan kalau Emah itu kan Kalau banyak pikiran Jadi mungkin pertanyaan Menjelang siap Agak naik Di bawah Ini ada yang menarik Tadi saya Sempat diskusi Dengan Dokter Ibidokus Di sana tadi Disepakati Tentang Beberapa Obat Yang harus diinjek Ketubuhnya Medi Dan juga yang harus diterang Diminuh Dan itu Kami diminta tadi Untuk Membuat surat Kepiak rumah sakit jiwa Dan rumah sakit jiwa Mengeluarkan Diakmosa yang kembali Medi ini Obatnya seperti apa Untuk nanti bisa Dibawa ke rumah sakit Kuri ke ramadjati Kalau ternyata Rumah sakit Kuri ke ramadjati Bisa Meluarkan surat Bawa Medi dalam keadaan Sakit Dan harus dipantar Dikirim Dirawat rumah sakit Tuhan dilakukan Jadi saya bersyukur Nah ini sekarang Sedang kita lihat Dari diskusi saya Dengan Medi Ada Pak Austi juga tadi Dengan ibu Kita diskusi Kelihatannya Medi mulai akan membaik Makanya saya harapkan Tadi Medi Dalam minggu ini Harus ada injek itu masuk Dan itu adanya Di rumah sakit jiwa Dan kalau itu sudah masuk Nanti insya Allah Medi akan Bisa mengambil Tapi Sepanjang yang saya amati Medi Bisa menjawab pertanyaan Dan beliau tenang Dan Paham Bahwa dia sedang Menadapi masalah Jadi tidak ada yang kita Tutup-tutup Penangguan penanganan sendiri Sudah diajukan Sudah diajukan Itu ke jaksa Bukan ke polisi Dan yang perlu saya luruskan adalah Bahwa penahanan terhadap Medi Nasir itu Itu kan laporan Mari saya car Tapi laporan Puji Karena ancaman Hukumnya di atas 5 tahun Sedangkan Marisa Ica Itu di bawah 5 tahun Dan itu yang berproses Nah Kaitannya dengan yang lain Tas dan lain-lain Itu berproses Itu juga dengan Uyak-Uyak Tapi saya yakin Laporan Uyak-Uyak Tidak akan naik Karena sudah ada Sudah ada Pembayaran 35 juta Idealnya Itu tidak akan berproses Tapi tidak apa salah Itu biarkan kepada penibit Yang paling penting bagi kami Tim hukum Bagaimana Medi Sehat menghadapi masalah Karena kalau dia sakit Risiko terlalu berat Dia punya anak dua Satu dengan mantan suaminya Satu dengan Lukman Dan saya juga melihat Lukman ini Sekarang Full benar Mendampingi Medi Karena memang dia juga Seorang lawyer Jadi dia Sudah mendampingi Jadi kami hanya berkolaborasi saja Saya Lukman dan Terus di Dan kantor hukum yang dibawa Itu adalah kantor hukum Saya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu Tidak ketinggalan video terbaru dari Grill Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini